Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu Amin amin ya robbal alamin Kembali ke kebun, yuk kita berkebun Kita bertanam, kita merawat tanaman kita Dan kita panen-panen tentunya Yuk kita hijaukan halaman rumah kita dengan tanaman yang produktif Dan ini aku mau cobain dari buah rambut saya ini Karena aku lihat ini sudah ada yang berwarna kuning Nah konon kalau sudah kuning itu sudah bisa untuk dipetit dan dimakan buahnya Jadi ini aku penasaran banget sama si buah rambut saya ini Nanti aku akan cobain seperti apa rasanya Karena katanya kalau yang sudah berwarna kuning itu yang matang Itu berarti manis banget Ini ada beberapa yang berwarna kuning Yang sudah matang Dan masih banyak yang hijau Ada juga yang masih berbunga-bunga Nah kalau ini masih hijau Jadi kita buka jaringnya ya Kita buka jaring-jaringnya karena buah rambut saya itu sangat unik Dia berada di dalam ya Diselimuti oleh jaring-jaring yang lembut Ini mau berbunga ya Masih berbunga Masih berbunga Jadi dia itu ada yang sudah kuning Ada yang masih hijau Dan ada juga yang berbunga gitu Satu pohonnya itu Terus saja berbuah ya Tapi gak sama-sama Gak barengan Jadi kita bisa memanennya atau memetiknya itu Gak langsung semuanya Pokoknya kalau pengen ya kita tinggal petik Kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan coba cicipin satu Ini jaringnya ya Aku petik dulu jaringnya Aku ambil tuh jaringnya cantik banget ya Jaring-jaring ini berfungsi untuk melindungi Si buah rambut saya ini Bismillahirrahmanirrahim Aku coba petik untuk yang pertama kali Nah seperti ini Dan aku penasaran isinya Seperti apa sih di dalamnya Hmm Ternyata terlihat Itu biji-biji Banyak bijinya ya Cara makannya gimana ini Ini biji-biji yang terlihat Ini susah juga ya Tangan satu Susah Coba ntar Nah ini sudah terlihat semuanya Dalamnya Seperti ini ternyata Penasaranku sudah terjawab Dan tinggal rasanya Seperti apa Untuk yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim Aku cicipin rasanya Hmm 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 Iya Ini Rasanya manis Iya Rasanya manis banget nih Nggak asem Hmm Manis 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 Beneran manis nih Pertama kali cicipin Rasanya Buah rambusta ini Ini ya Aku udah cicipin Rasanya Manis Ini nanti lagi nih Ini cara aku ketik lagi Nih Satu dulu nih Cicipinnya Hmm Ini bujunya dikriuk aja kali Hmm Bila Bujunya dikriuk Enak nih Sensasi Panen Sambil mencicipi Enak sekali Alhamdulillah nih Pertama kali Mencicipi buah rambusta Sesuatu yang sangat bersejarah Kenapa bersejarah Karena ini adalah pengalaman pertama Yang Aku punya tanaman Rambut saya ini Kemudian Mencicipi rasanya Dan Untuk yang pertama kali Jadi ini hari yang bersejarah Untuk tanaman rambut saya ini Alhamdulillah Sudah Penasarannya sudah terjawab ya Dan Ternyata Memang buahnya Manis Dan nanti Aku akan Tanam lagi Dari Bijinya ini Aku berbanyak Dari biji-bijinya ya Lanjut Ini disebelahnya Aku lihat Ada Apel putsa Yang sudah Semakin Besar ya Ini Ini terlihat Apel putsanya Dia agak tinggi Jadi Aku mau bungkus Itu Susah ya Harus pakai tangga Gitu Jadi Aku biarin aja Ini seperti ini Kondisi Apel putsanya Karena Tidak dibungkus Mungkin nanti Bisa Disengat Lalat buah Tapi Semoga Aman Semoga aman Ya Nggak Nggak Disengat Lalat buah Semoga nanti Bisa Sampai besar Nggak ada yang busuk Biasanya Kalau disengat Lalat buah Itu Diluar Bagus Mulus Kayak gini Tapi Nanti Kalau dibuka Dalamnya Itu Busuk Semoga aman Ini aku Susah Mau bungkus Ya Mau Diamankan Dari Lalat buah Tapi Susah Jadi Ya Berdoa aja Semoga nanti Tidak jadi Santapan Lalat buah Karena ini Tinggi ya Ini aku tinggi Aku biarkan Apel putusannya Ini tumbuh Ke atas Biar Meninggi Dan ini Aku lihat Daun bawang Ada yang Sudah Menguning Jadi ini Aku buang Saja Biar Dimasukkan Ke komposter Biar Jadi kompos Nantinya Ini daun bawang Sebenarnya Abis dipanen Kemarin Untuk Bikin Telur goreng Ini ya Enak banget Dibikin telur goreng Ini sih Daun bawangnya Ini Jadi kayak Martabak Kayak gitu ya Alhamdulillah Ini semakin Banyak Anakannya Dan ini Daun kemangi Aku lihat Ada bunga-bunganya Jadi bunga-bunganya Ini aku buang aja Aku pruning ya Aku pangkas Bunga-bunganya Dibuang Biar nanti Dia tumbuh Tunas-tunas baru Semoga Tidak berbunga-bunga Lanjut Aku cek Tanaman lainnya Ini bunga matahari Ya Ini Belum berbunga Ini daunnya Bagian bawah Akan aku Buang Daun-daun Yang ada di bawah Dan yang sudah Menguning ya Yang sudah tua Ini aku kurangi Daunnya Nah Juga Sebelahnya Ini juga masih Bunga matahari Aku buang-buang Saja Belum berbunga ya Dan Ini Tomat Ya Pohon tomat juga Aku kurangi Daunnya Aku pruning Aku pruning Semua Pohon tomat Yang aku Pindah tanam Beberapa hari Yang lalu Ini Aku Pruning Daun yang Sudah menguning Agar nanti Pertumbuhannya Fokus ke atas Ya Biar nutrisinya Itu Untuk Persiapan Dia berbunga Jadi bagian Jadi bagian Bagian bawah Daun yang Sudah menguning Itu Aku Pangkas Seperti ini Ini Satu polybag Itu Aku tanam Banyak ya Ada yang Empat Ada yang Lima Bahkan Ini Akhirnya Kecil-kecil Kayak gini Ini Ini kan Lima Padahal Polybag Yang kecil Karena Banyak banget Ini Semean Tomat Dan Tempat Untuk Pindah Tanam Itu Tidak ada Jadi Ya udah Digabung-gabung Aja Banyak Semoga Nanti Bisa Tumbuh Subur Nah Seperti ini Kondisi Tanaman Tomat Yang Aku Taruh Di Sebelah Sini Dengan Rapat Rapat Dan Matahari Terlewat Satunya Belum Di Pruning Daun Bagian Bawahnya Ini Aku Pruning Juga Biar Nanti Cepat Berbunga Dia Oke Sahabat Pecinta Tanaman Para Bunda Dan Sahabat Online Dimanapun Berada Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Memotivasi Dan Menginspirasi Jangan Lupa Menanam Walau Sehari Satu Pohon Terima Kasih Untuk Yang Sudah Nonton Sampai Selese Semoga Selalu Sehat Di Permudah Rezekinya Amin Salam Hijau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye